Mengenal Rakai Panangkaran Rakai Panangkaran adalah Raja Kedua Kerajaan Mataram Kuno yang berkuasa pada sekitar tahun 746 hingga 784 Ia berkuasa setelah Ratu Sanjaya, pendiri Kerajaan Mataram Kuno sekaligus pendiri Wangsa Sanjaya Ketika Rakai Panangkaran memegang tahta Kerajaan Mataram Kuno, gelar Ratu yang pernah digunakan Ratu Sanjaya dihapus dan diganti dengan gelar Sri Maharaja Pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran, agama Buddha Mahayana mulai berkembang di Mataram Kuno Menurut Prasasti Kalasan, pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran dibangun sebuah Candi untuk memuja Dewi Tara Candi yang didalamnya terdapat patung Dewi Tara ini dikenal sebagai Candi Kalasan karena terletak di desa Kalasan Ia juga membangun Candi Sari sebagai wihara untuk para biksu dan biksuni Buddha Sejak itu, keluarga Kerajaan ada yang beragama Hindu dan ada pula yang beragama Buddha Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan penganut Buddha berada di bagian selatan Setelah hampir 4 dekade memerintah Kerajaan Mataram Kuno, Rakai Panangkaran dikabarkan mengundurkan diri dari tahta untuk mengembangkan ajaran agama Buddha Peristiwa ini tercatat dalam Prasasti Abaya Giri Wihara pada tahun 792 Setelah itu, Rakai Panangkaran digantikan oleh Rakai Panunggalan